Intro Pemerintah mulai melakukan uji coba dinamis tren otonom atau ART di ibu kota Nusantara atau IKN Tren otonom ini nantinya akan digunakan sebagai moda transportasi di kawasan IKN Seperti yang dilansir kementerian perhubungan kemenhub, tren otonom atau ART telah di uji coba dinamis Selain itu, uji coba dinamis tren otonom ini juga merupakan tindak lanjut daripada pemeriksaan internal yang sudah dilakukan sejak 6 Agustus 2024 lalu Pelaksanaan ini akan berlangsung selama 2 bulan ke depan Tren otonom sendiri merupakan kereta tanpa rel Mengutip dari Kemenhub, tren otonom dioperasikan menggunakan baterai markah jalan dan magnet Sehingga kendaraan ini ampuh untuk mengurangi emisi gas aroma kaca Sementara itu, seperti yang dilansir laman resmi IKN Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Autortah IKN Muhammad Ali Berawi mengetahkan bahwa Tren otonom terpadu tersebut merupakan teknologi baru di moda transportasi barat Tren otonom terpadu ini merupakan hybrid sistem dari sistem transformasi atau LRT atau kereta ringan Ali turut menyampaikan bahwa Tren otonom memiliki beberapa kelebihan Yaitu dari biaya investasi yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan kereta konvensional yang menggunakan rel Kelebihan dari segi kapasitas adalah Tren otonom dapat mengangkut penumpang secara masif Dengan kapasitas mencapai 300 orang dalam 3 gerbong Hingga 500 orang dalam 5 gerbong dalam 1 train set dengan sekali perjalanan Terima kasih telah menonton!